Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah sebab Nabi Idris hidup kekal sampai sekarang Nabi Idris merupakan salah satu Nabi yang diutus oleh Allah SWT Nabi Idris adalah cucu dari kakek buyut bernama Nabi Sis, anak terakhir Nabi Adam Di dalam kitab Soheh telah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersuah dengannya pada malam beliau menjalani Isra Sedangkan Nabi Idris berada di langit yang keempat Kisah Nabi Idris ini diantaranya termaktub dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 56-57 Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka Kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang Nabi Dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi Quran Surat Maryam ayat 56-57 Nabi Idris adalah buyut Nabi Ibrahim atau ayah kakek Nabi Nuh Nama Nabi Idris dulunya adalah Uh Nuh Dinamai dengan Idris karena beliau sering mendaras kitabullah Nabi Idris diutus di kawasan Babylonia Irak kuno Namun karena penduduknya tidak mau beriman Idris dan beberapa pengikutnya hijrah ke Mesir Kisah Nabi Idris tinggal di surga dalam tafsir jalan lain disebutkan Nabi Idris tak henti bertasbih tiap melakukan perbuatan baik Mulai menjahit maupun menulis Nabi Idris diriwayatkan tak henti beribadah siang dan malam Sampai orang lain kesulitan untuk menggambarkan giatnya ibadah Nabi Idris Bahkan malekat maut Israel pun rindu ingin bertemu dengan Nabi Idris Ibnu Abu Nujay telah meriwayatkan bahwa Nabi Idris diangkat ke langit dan tidak mati Perihalnya sama dengan pengangkatan Nabi Isa Pada suatu ketika Malekat Israel sangat mengagumi Nabi Idris Alayhi Salam Karena ketaatannya kepada Allah SWT Dan kepandainya Malekat Israel berkeinginan untuk menemui Nabi Idris Alayhi Salam agar lebih mengenal dirinya Malekat Israel lantas meminta izin kepada Allah SWT Untuk turun ke bumi Secara diam-diam malekat Israel menyamar menjadi laki-laki yang tampan Dan bertamu ke rumah Nabi Idris Alayhi Salam Nabi Idris Alayhi Salam pun mempersilahkan tamunya Yang mengetuk pintu rumahnya untuk masuk ke dalam rumah Sesampainya di dalam rumah Malekat Israel mengungkapkan kepada Nabi Idris Bahwa dirinya ingin mengenal lebih dekat Nabi Idris Alayhi Salam lantas mengajak Malekat Israel untuk menginap di rumahnya Kegiatan di dalam rumah tidak banyak dihabiskan untuk berbincang Melainkan dihabiskan untuk terus beribadah kepada Allah SWT Malekat Israel pun diajak untuk makan oleh Nabi Idris Alayhi Salam Yang kemudian dia tolak dengan alasan dirinya ingin melanjutkan untuk beribadah kepada Allah SWT Hal yang sama terjadi ketika Nabi Idris Alayhi Salam Mengajaknya untuk tidur karena sudah malam Namun tamunya tersebut tetap menolak dan ingin melanjutkan ibadahnya Keesokan harinya kejadian yang sama berulang Yang membuat Nabi Idris Alayhi Salam terheran-heran Lantas Nabi Idris Alayhi Salam pun bertanya-tanya Tentang siapa sebenarnya tamunya itu Dengan hati-hati beliau pun menanyakan hal itu Saya adalah malaikat maut Kata sang tamu Nabi Idris Alayhi Salam pun sangat kaget Mendengar pernyataan malaikat Israel Ia mengira malaikat itu datang untuk mencabut nyawanya Namun dibantah oleh malaikat Israel Karena tujuannya datang adalah untuk mengenal Nabi Idris Alayhi Salam lebih jauh Setelah itu Malaikat Israel dibuat kaget dengan permintaan Nabi Idris Alayhi Salam Yang menyatakan bahwa dirinya ingin merasakan Dicabut nyawanya Lalu atas izin Allah SWT Nyawa Nabi Idris Alayhi Salam pun dicabut oleh Malaikat Israel dengan selembut-lembutnya Malaikat maut mencabut nyawanya Nabi Idris Maka saat itu juga beliau wafat Malaikat maut menangis dan berdoa kepada Allah Agar mengembalikan nyawa sahabatnya Idris Allah mengabulkan doanya dan menghidupkan kembali Nabi Idris Alayhi Salam Malaikat maut merangkul Nabi Idris yang hidup kembali sambil bertanya Wahai saudaraku bagaimana rasanya bahitnya kematian Nabi Idris menjawab Sesungguhnya hewan ketika dikuliti hidup-hidup Maka sakitnya kematian seribu kali lipat lebih berat daripada hal itu Malaikat maut berkata Padahal aku mencabut nyawamu dengan halus Dan itu belum pernah aku lakukan kepada seorang pun sebelumnya Wahai Malaikat maut Aku masih punya kebutuhan lain terhadapmu Aku ingin melihat neraka jahannam Dan aku akan beribadah kepada Allah Ta'ala Setelah melihat tali kekang dan hirup pikuk jahannam Kata Nabi Idris Malaikat maut menjawab Bagaimana bisa aku pergi ke neraka jahannam Tanpa adanya perintah dari Allah Ta'ala Allah pun memberinya perintah Malaikat maut membawa Nabi Idris ke neraka jahannam Di sana beliau melihat semua hal yang Allah ciptakan Untuk musuh-musuhnya mulai dari rantai Belenggu, tali kekang, ular, pala jengking, api, dan air panas Kemudian keduanya kembali Wahai Malaikat maut Aku punya kebutuhan lagi terhadapmu Aku ingin engkau membawa ke surga Aku ingin melihat apa yang Allah ciptakan Untuk para kekasihnya Dan aku akan menambah lagi ibadahku Kata Nabi Idris lagi Malaikat maut menjawab Bagaimana bisa aku pergi ke surga Tanpa adanya perintah dari Allah Ta'ala Allah pun memberinya perintah Malaikat maut membawa Nabi Idris sampai ke pintu surga Dari sana Nabi Idris bisa melihat kenikmatan-kenikmatan Kerajaan yang agung Hediah yang luar biasa Pohon-pohon Sungai-sungai dan buah-buahan Nabi Idris berkata Wahai saudaraku Malaikat maut Aku telah merasakan pahitnya kematian Telah melihat hiruk pikuk neraka jahannam Apakah engkau mau memohon Kepada Allah agar mengizinkanku Masuk ke dalam surga Dan meminum airnya agar hilang pahitnya kematian Malaikat maut meminta izin kepada Allah Dan Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk masuk ke dalam surga Dan kemudian keluar lagi Berikutnya Nabi Idris meminta diizinkan memasuki surga Malaikat Israel pun meminta izin Allah Membawa Nabi Idris masuk ke dalam surga Dan nanti akan keluar lagi Begitu masuk ke dalam surga Nabi Idris pun terpesona Namun tentu saja Beliau tak bisa berlama-lama di surga Beberapa waktu kemudian Israel mengingatkan Nabi Idris Waktu yang dimilikinya melihat surga telah habis Dengan berat hati Nabi Idris melangkahkan kakinya Menuju pintu keluar bersama Israel Ketika ia tiba di pintu keluar surga Tiba-tiba Nabi Idris berkata Wahai Israel Aku lupa dengan sandalku yang tertinggal di dalam surga Bolehkah aku mengambilnya Sedangkan engkau menunggu di sini hingga aku kembali Israel menjawab Silahkan Aku tunggu di pintu surga ini Rupanya Bukankah engkau masih di sini Bukankah engkau sudah menemukan sandalmu Aku sudah menunggumu dari tadi Wahai Israel Aku memang sengaja meninggalkan sandalku di sini Karena aku tidak ingin keluar dari tempat ini Bukankah setiap makhluk hidup akan mati Dan dihidupkan kembali Dan aku telah merasakannya Aku juga telah melihat pedihnya Siksa neraka Allah telah menyatakan Bahwa barang siapa yang masuk surga Ia kekal di dalamnya Sekarang Aku ada di dalam surga Bagaimana mungkin aku akan keluar lagi Jawab Nabi Idris dengan penjelasan dan alasan yang sangat masuk akal Israel menjadi bingung dengan perkataan Nabi Idris Ia juga tidak bisa memaksa Nabi Idris untuk keluar dari surga Israel lantas datang kepada Allah SWT Dan mengadukan kejadian tersebut Allah pun mengizinkan Nabi Idris tinggal di surga Karena ia memang salah seorang penduduk surga Nabi Idris ini pernah berdoa untuk melambatkan peredaran matahari Serta menahan terik panasnya Keterangan yang sama juga diperoleh dari Imam Saidi Yang meriwayatkan satu waktu Nabi Idris tengah tertidur di awal hari Saking teriknya matahari Nabi Idris terlelap tidur Hingga baru bangun saat waktu saat matahari tenggelam Hal tersebut karena Nabi Idris memohon agar peredaran matahari diperlambat Dan dilindungi dari terik matahari Doa Nabi Idris Yang artinya Dan katakanlah Ya Tuhanku Masukkanlah aku secara masuk yang benar Dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar Dan berikanlah kepadaku Dari sisi engkau kekuasaan yang menolong Hingga saat ini Nabi Idris diyakini masih hidup di surga Wallahu'alammu bisowab Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati